Itu para Ketua Umum Partai juga langsung meminta agar diumumkan segera malam ini. Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Ketua Umum. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Jadi pertemuan hari ini cuma berlangsung sekitar 10 atau 15 menit. Para Ketua Umum Partai dan Sekjen Partai yang kemudian mengadakan pembicaraan. Dan tadi sudah bulat bahwa para Ketua Umum Partai dan Forum tadi memutuskan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju adalah Prabowo Subianto. Dan calon wakil presiden adalah Gibran Raka Buming. Pada sekolah, artinya kan tadinya rencananya akan diumumkan besok. Namun kan pada malam ini diputuskan, ada nggak apa sebetulnya agensi mungkin diumumkan pada malam ini langsung? Nah tadi dalam pertemuan Ketua-Ketua Umum Partai dan Sekjen, itu para Ketua Umum Partai juga langsung meminta agar diumumkan segera malam ini. Nah sehingga tadi karena ini adalah kesepakatan dan hasil rapat dari Forum Ketua-Ketua Umum Partai, sehingga deklarasi yang tadinya akan digelar pada besok hari itu pengumumannya langsung diumumkan atau dideklarasikan barusan tadi. Itu juga dalam rangka, karena banyaknya juga keingin tahuan dari selain kader-kader partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju, juga banyak sekali pertanyaan dari masyarakat mengenai calon wakil presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah sehingga tadi seperti kita ketahui bersama-sama bahwa telah selesai, tadi diumumkan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Demikian. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 Madi Rabu kita akan daftar di KPU. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.